Selamat datang di Belajar Indonesia Channel Lama kita buat video Sekarang kita akan Membahas Twibon Instagram Dengan tema makanan Tampilannya Nanti teman-teman kita buat Seperti ini Ada 5 style yang akan kita bagikan Dengan tema makanan Disini saya contohkan Yaitu makanannya Makanan pizza Nanti teman-teman bisa diganti dengan makanan Atau menu-menu yang lain Tentunya dengan warna Atau dengan Tema yang sama seperti ini Kalau tidak sama pun Teman-teman nanti akan kita bahas juga Di video selanjutnya untuk mengubah warna Dan cara menggunakan template yang editable Kebetulan kali ini Yang kita bahas untuk powerpoint dulu Dari para bingung Bagaimana untuk tutorial Dan juga cara mendapatkannya Kita langsung saja pada tutorialnya Oke disini Teman-teman Pada pembahasan kali ini Kita sudah menyiapkan Dari setiap Style atau setiap bagian Dimuat dalam Satu file Jadi semuanya Disini ada 5 ya Dengan ini ada 6 Ini untuk cadangan saja Backup saja Tapi yang kita bagikan disini Ada 5 style atau 5 design Design utama ada Pada nomor yang pertama Nomor 1 ya Disini atau yang ini juga Sama ya Kita coba dulu Kita open nomor 1 saja Oke teman-teman Sebelumnya Bagi yang belum upload Maksudnya belum subscribe Bantu admin Untuk subscribe dulu Biar nanti makin semangat Bikin konten Biar banyak template yang dibagikan Oke ini adalah Style yang pertama Tanpa model atau tanpa contoh Contoh makanannya Ini adalah backgroundnya Dan ini adalah Style atau objek Yang digunakan dalam template ini Begitupun teman-teman Kalau menggunakan template yang lain Jadi kita tinggal open saja dulu Untuk pembuatannya Oke Sedikit informasi Bahwa yang kita bagikan Disini Untuk powerpoint Yaitu pptx Teman-teman bisa menggunakannya Di Powerpoint Versi 2011 Mungkinnya 2013 Ke atas ya Disini kebetulan Saya menggunakan Versi 2019 Kalau tidak salah Tapi biasanya Untuk versi 2013 Itu sudah bisa Oke ini Untuk tampilannya Ada yang keempat Terus ini Yang ketiga Dan selanjutnya Ada yang kedua Selanjutnya Selanjutnya Ada yang kelima Dan tadi Yang ke satu Sudah dibuka Oke Teman-teman Saya Jelaskan saja Untuk sedikit Dari Cara menggunakannya Disini teman-teman Ada dua jenis Yang harus dipahami dulu Kalau kita lihat Pada Bagian template Yang dibagikan Itu gambarnya Ada yang masuk Kedalam Objeknya Seperti ini Itu Ini bisa menggunakan Objek yang JPG Atau Backgroundnya Tidak Transparan Kalau yang ini Teman-teman Harus menggunakan Gambar Atau model Makanan yang Dengan background Transparan Atau PNG Seperti itu Jadi saya ulangi Untuk empat yang ini Harus menggunakan Gambar JPEG Supaya Backgroundnya itu Tidak kosong Sedangkan Kalau yang ini Menggunakan Gambar Yang transparan Seperti itu Jadi teman-teman Nanti Siapkan Dua gambar Untuk modelnya Oke Oke Sebelumnya Gambar yang kita gunakan Disini kita sudah Siapkan ya Mohon maaf Dikat Supaya tidak lama Ini Saya ambil Dari gambar gratis Biasanya Dari Pixabay Atau dari Unflash Atau penyedia layanan Gambar gratis Selainnya Teman-teman Bisa dicoba Tapi angka baik Menggunakan gambar Sendiri Atau produk Sendiri Oke Kita mulai Disini Teman-teman Perlu diketahui Bahwa ini Gambar yang paling atas Ini adalah contoh Jadi ini tidak bisa Diganti Atau tidak bisa diganggu Gugat Seperti ini Selanjutnya Ini ada background Background ini Berguna Barangkali Teman-teman Ingin langsung Menggunakan style Yang saya bagikan Nanti tinggal Dimasukkan saja Kesini Dan yang terakhir Ini adalah objek Objeknya Jadi objek Objek Yang memang Objek mentahnya Jadi teman-teman Kalau misalkan Mau mengubah warna Atau mengubah Style Dan lain-lain Bisa menggunakan Objek atau template Yang pada slide Nomor 3 Seperti itu Jadi seperti itu Karena ini Bentuknya Teman-teman Dalam Bentuk Shape Shape Dalam bentuk PowerPoint Jadi Masih bisa dirubah juga Caranya Menggunakan Klik kanan Lalu ada Edit point Seperti itu Ini pun Masih bisa dirubah Untuk warnanya Jadi masuk pada Menu format Terus masuk pada Shape fill Dan tinggal Diubah saja Seperti itu Jadi masih Custom kembali Tapi Dalam video ini Saya tidak menjelaskan Lebih jauh Untuk cara meng-custom Saya lebih Memprioritaskan Cara menggunakannya Seperti itu Oke Kita mulai Teman-teman Untuk menggunakan Seperti style Yang kita gunakan Atau yang kita bagikan Langkah pertama Pilih saja dulu Background kosong Di sini Itu yang pertama Setelah itu Silahkan Masukkan Untuk Background yang PNG Yang tadi saya Sampaikan Jadi Masukkan saja Kesini Seperti itu Silahkan Dirotasikan Sesuai dengan Angle Yang ada Pada Makanan Atau Model makanan Teman-teman Seperti itu Misalkan kita masukkan Di sebelah kiri Seperti yang Saya Gunakan Di dalam Template Yang kita bagikan Setelah itu Teman-teman Dirasa sudah cukup Silahkan Dimasukkan Asset Gambar Atau objek Yang ada di sini Di sini Ada text Jadi Tinggal di group Aja dulu Klik kanan Lalu di group Oke Seperti itu Ini jadi Satu Seperti itu Selanjutnya Di sini ada Logo juga Nanti kalau logo Gampang ya Tinggal dimasukkan saja Selanjutnya Ada harga Teman-teman Caranya Kita group Aja dulu Seperti itu Sebentar Kita zoom Dulu Oke Ini Karena textnya Sudah dalam bentuk Shape ya Jadi kita ambil Yang Merahnya Aja Seperti itu Oke Kita Pilih Dengan yang ini Ada dua Dan ini ada Icon Social media Nantilah Icon Social media Kita Masukkan Aja dulu Yang ini Oke Kita Ctrl C Lalu kita Masukkan pada Background Atau slide Yang tadi Kosong Kita Ctrl P Atau Di Paste Seperti itu Jadi Caranya Kopas Atau Copy Paste Seperti itu Oke Selanjutnya Teman Teman Sekarang Tinggal Kita Rapihkan Dulu Disini Oke Disini ada Backgroundnya Ada Property yang lain Juga Kita Ungroup Saja Oke Seperti itu Oke Yang ini Bisa Dibuang Saja Oke Selanjutnya Kalau ini Masuk ke Background Nah Disini Untuk Tulisannya Teman Teman Jadi Ada Dua Baris Ini Biasanya Deskripsi Singkat Yang Tentunya Nilainya Provokatif Atau Persuasif Untuk Melakukan Pembelian Seperti itu Ini Untuk Judul Untuk Tulisan Food Seperti itu Bisa diganti Nanti Dengan Brand Teman Teman Dan Ini Untuk Instagram Untuk Instagram Tentu Ini Bisa Diganti Masih Masih Bisa Diganti Dengan Nama Brand Atau Kepanjangan Brand Teman Masing Masih Seperti itu Sedangkan Di Atas Disini Tulisan Templatenya Sudah Menjadi Safe Jadi Kalau Sudah Menjadi Safe Seperti Ini Tinggal Dibuang Aja Caranya Teman Teman Tinggal Di Delete Jadi Diseleksi Dulu Seperti Itu Lalu Di Delete Nanti Tinggal Diganti Aja Tulisannya Menggunakan Insert Lalu Ada Safe Lalu Ada Text Box Sekali Lagi Untuk Memasukkan Tulisan Insert Lalu Ada Di Drag Lalu Masukkan Tulisan Sesuai Dengan Jargon Atau Dengan Informasi Yang Ingin Anda Sampaikan Seperti Itu Oke Ini Tinggal Di Perbesar Aja Selanjutnya Teman Teman Di Bagian Bawah Disini Ada Label Harga Kita Bisa Melakukan Dengan Cara Dikopas Aja Pada Bagian Atas Sambil Ditekan Control Seperti Itu Tekan Control Sudah Berubah Menjadi Tanda Tambah Tinggal Di Drag Bagian Bawah Lalu Dimasukkan Ganti Teman Teman Silahkan Di Control A Supaya Terseleksi Semuanya Lalu Diganti Harganya Misalkan Saya Menggunakan 10 K Atau 10 Ribu Seperti Itu Oke Untuk K Huruf Kecilnya Untuk Huruf Dulu Yang Ini Untuk Huruf Kecilnya Teman Teman Silahkan Di Drag Oke Lalu Kita Ganti Menjadi K Dan Di Perkecil Nanti Dengan K Kapital Seperti Itu Oke Kita Turunkan Kita drag Kembali Ke bawah Lalu Diganti Dengan Tulisan R P Oke Kontrol A Dan Di Perkecil Oke Seperti Itu Cara Membuat Objek Yang Ada Di Dalam Label Ini Tentu Mudah Selanjutnya Teman Teman Ada Tulisan Order Sekarang Begitupun Sama Seperti Yang Tadi Ini Tulisan Order Sekarang Tinggal Diganti Aja Untuk Tombol Seperti Ini Barangkali Nanti Teman Teman Ingin Menggunakan Warna Gradien Atau Warna Gradasi Ini Tombol Misalkan Ingin Menjadi Orange Dan Kuning Caranya Itu Hampir Sama Masuk Pada Menu Format Cuman Pada Bagian Seville Disini Kita Masuk Gradien Dan Kita Pilih Ada More Gradien Sekali Lagi Kita Pilih Seville Dulu Lalu Pilih Maaf Format Dulu Seville Lalu Ada Gradien Terus Ada More Gradien Kita Pilih More Gradien Lalu Dipilih Pada Gradien Fill Oke Ini Pada Bagian Tombolnya Menjadi Warna Default Dari Fill Itu Sendiri Sekarang Kita Ganti Warnanya Menjadi Warna Kuning Atau Warna Orange Disini Pada Gradien Stop Tinggal Kita Delete Dulu Oke Seperti Itu Disisakan Dua Saja Untuk Bagian Colour Dipilih Teman Teman Pada Bagian Eyedropper Tinggal Kita Klik Aja Dulu Oke Bagian Eyedropper Terus Pilih Warna Yang Diinginkan Disini Warnanya Orange Oke Sekali Lagi Tinggal Ini Yang Pilih Lagi Eyedropper Lalu Pilih Warnanya Kuning Misalkan Seperti Itu Jadi Objeknya Lebih Gradasi Tinggal Dipilih Aja Disini Untuk Arahnya Atau Direksinya Seperti Itu Jadi Terlihat Gradasi Tidak Seperti Solid Yang Ada Di Bagian Yang Lain Seperti Itu Sepertinya Untuk Menggunakan Template Ini Teman Teman Text Sudah Memasukkan Model Sudah Background Sudah Kalau Untuk Mengganti Pada Bagian Yang Ini Pada Bagian Warna Teman Teman Silahkan Di Explore Aja Biasanya Yang Digunakan Itu Adalah Mengganti Warna Pada Bagian Format Seperti Itu Seperti Yang Tadi Kalau Menggunakan Gradien Kalau Mau Mengubah Objek Bentuk Objek Itu Dengan Cara Diklik Kanan Lalu Ada Edit Point Seperti Itu Jadi Ini Masih Bisa Digunakan Seperti Itu Untuk Cara Menggunakan Template Yang Pertama Dengan Model PNG Selanjutnya Ini Kita Down Save Aja Dulu Ya Sekarang Kita Masuk Pada Template Yang Kedua Yang Menggunakan Gambar JPG Oke Seperti Biasa Ini Adalah Objek Yang Pertama Itu Untuk Style Yang Nanti Jadi Dan Pada Slide Yang Kedua Ini Adalah Background Seperti Itu Dan Yang Terakhir Disini Adalah Style Yang Akan Kita Bagikan Sudah Dalam Bentuk Pecahan Seperti Itu Sedikit Informasi Bahwa Ini Adalah Terbuat Dari Safe Jadi Teman Tidak Akan Blur Seperti Yang Teman Teman Lihat Objek Di Semuanya Jelas Semuanya Jadi Tidak Dibuat Dalam Bentuk PNG Tapi Semuanya Dibuat Dalam Bentuk SPG Atau Factor Atau Shape Seperti Itu Oke Sekarang Kita Masukkan Pada Tutorial Ini Kita Hanya Memasukkan Modelnya Aja Karena Sisanya Sama Saja Seperti Pembuatan Pada Objek Yang Pertama Seperti Itu Oke Kita Ini Jadi Caranya Teman Teman Pada Bagian Yang Ini Pada Bagian Instanya Bisa Dipecah Itu Tinggal Kopas Aja Lalu Masukkan Kesini Pasti Seperti Itu Ini Sudah Ada Dua Teman Teman Seperti Itu Coba Ganti Dulu Untuk Format Misalkan Kita Pilih Aja Warna Putih Lalu Di Perkecil Oke Di Perkecil Bisa Lihat Bagian Bagian Ini Untuk Bagian Yang Digunakan Menjadi Gambar Setelah Itu Kita Masuk Pada Menu Format Masuk Pada Edit Shape Edit Point Oke Disini Turunkan Pada Bagian Bagian Objek Yang Nanti Akan Diisikan Foto Seperti Itu Ini Juga Sama Diturunkan Oke Iya Seperti Itu Kurang Lebih Oke Dira Sudah Cukup Teman Teman Tinggal Masuk Pada Menu Format Lalu Ada Save Fill Lalu Ada Picture Dipilih Disini Walk Offline Lalu Pilih Prom Pile Tadi Kita Pilih Download Oke Disini Untuk Modelnya Tadi Di PPT Oke Yang Ini Adalah Modelnya Teman Teman Kita Insert Bisa Dilihat Untuk Objeknya Ini Tidak Pas Cara Membuatnya Menjadi Pas Itu Kita Bisa Masuk Pada Menu Promot Yang Kedua Ada Promot Yang Pertama Ada Promot Yang Kedua Kita Pilih Crop Teman Teman Oke Disini Cropnya Sudah Ada Jadi Tinggal Kita Perbesar Aja Seperti Itu Oke Bisa Dilihat Objeknya Ini Menjadi Penuh Pastikan Gambarnya Penuh Oke Mengisi Dari Objek Yang Dibuat Seperti Itu Kalau Sudah Silahkan Klik Di Sembarang Otomatis Ini Masuk Pada Gambar Putih Yang Tadi Kalau Mau Menggunakan Style Bayangan Teman Teman Bisa Menggunakan Yang Di bawah Disini Yang Sudah Disediakan Nanti Tinggal Dikopas Seperti Itu Oke Mungkin Itu Dulu Sepertinya Untuk Pembuatannya Kalau Ada yang Tertinggal Oh Ini Satu Lagi Ini Ada Pattern Teman Teman Kita Coba Dulu Dikopi Lalu Masukkan Kedalam Ini Kita Pastikan Dulu Sebentar Ini Pattern Bagaimana Cara Membuat Objek Si Pattern Ini Menjadi Bentuk Yang Lain Misalkan Ini Kan Pattern Bentuk Lingkaran Ini Juga Ada Bentuk Yang Lain Cara Memasukkannya Teman Teman Mudah Saja Jadi Pada Bagian Yang Pattern Ini Kita Save Aja Dulu Kita Save As Picture Tapi Dengan Catatan Kita Ambil Yang Besar Seperti Itu Jadi Save Picture Coba Teman Teman Disimpan Misalkan Saya Menyimpan Di Picture Terus Seperti Yang Tadi Kita Pilih Dulu Objek Objek Yang Lain Misalkan Dalam Bentuk Segitiga Misalkan Oke Segitiga Seperti Itu Terus Pada Bagian Format Kita Pilih Save Fill Kita Pilih Picture Lalu Kita Pilih From Offline Seperti Yang Tadi Di Sini Picturnya Tain Adalah Objek Yang Tadi Jadi Sudah Masuk Kedalam Segitiga Tinggal Kita Masuk Di Menu Format Lalu Kita Crop Kembali Seperti Kita Menggeser Gambar Yang Sebelumnya Seperti Itu Tinggal Di Perbesar Disimpan Silahkan Dimana Kira-kira Pasnya Oke Dan Dihilangkan Untuk Outline Pada Menu Format Oke Seperti Itu Ini Tinggal Di Perkecil Saja Seperti Itu Jadi Caranya Hampir Sama Kalau Di Corel Seperti Di Powerclip Oke Teman-teman Itu Dulu Silahkan Bagi Yang Mau Link Download Sudah Saya Simpan Di Deskripsi Video Ini Mudah-mudahan Bantu Admin Untuk Memperbesarkan Channel Ini Silahkan Klik Subscribe Dan Bagikan Video Ini Terima Kasih Sudah Berkunjung Salam Belajar Nesya Channel Terima Nesya Terima kasih.